Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur berselisih pendapat dengan Badan Pengawas Pemilu terkait jumlah pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih sementara pada 15 Barat 2018. Keduanya pun bersepakat untuk memperbaiki data pemilih untuk pemilihan gubernur dalam waktu secepatnya. Sidang Rapat Plenu Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 di kantor KPU Kabupaten Jember sempat diwarnai perbedaan pendapat soal jumlah pemilih non-KTP elektronik yang belum masuk daftar pemilih sementara. Dari data KPU terdapat 38.000 pemilih non-KTP elektronik yang belum masuk daftar pemilih sementara, sedangkan dari data Badan Pengawas Pemilu terdapat 1.500 pemilih non-KTP elektronik yang belum masuk DPS. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk menetapkan daftar pemilih sementara Pilgub Jatim 2018 dengan catatan KPU segera memasukkan 38.000 pemilih non-KTP elektronik ke dalam DPS. Persoalan dari masukan dan saran dari panwas itu sesuatu yang wajar karena teknisi lapangan memang memungkinkan adanya beberapa hal perubahan dan lain bagiannya yang mungkin saat itu terkoreksi atau tidak terkoreksi oleh pihak ad hoc kita. Karena nanti di DPT itu harus data yang sudah mempunyai, warga yang sudah mempunyai EKTP dan juga atau suket. Jadi yang tidak punya EKTP tidak bisa masuk di DPT nantinya. Nah hal-hal suket. Kecuali harus? Kecuali, nah ada suket, surat keterangan. Jadi ada waktu untuk rekaman. Sebanyak 1.817.492 pemilih, daftar tersebut akan bertambah jika 38.000 pemilih non-KTP elektronik dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara.